Intro Halo guys, kembali lagi di Riko Oficial Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya Seminggu kemudian, pengajuan cuti 3 hari sudah beres Anya hampir saja booking tiket pesawat dan Omar mendadak membatalkan keikut sertaannya Anya jengkel sekali, sedangkan Omar lebih memilih menunduk dan menatap ujung sepatunya Daripada menatap wajah Anya yang kini tampak ingin mengunyah apa saja Termasuk mengunyah lelaki pelin-pelan di depannya Please Mar, lo gak bisa ngebatalin gitu aja Kita kan udah sepakat Anya mondar-mandir sambil berkacak pinggang di depan Omar Bahkan sakin kesalnya Anya sampai tidak sudi melihat wajah Omar Lebih memilih melihat tong sampah sebagai objek kemarahan Sorry banget Anya Dia semalam masuk rumah sakit, gue gak bisa ninggalin dia Omar beralasan karena mantan istrinya tiba-tiba jatuh sakit Ya ampun Omar, dia udah ninggalin lo Kalian udah bercerai, ngapain lo masih peduli sih? Terus nasib gue gimana ini? Anya lalu membuka ponselnya, ambil, sambil mengomel hingga bibirnya mengerucut mirip bibir tikus Anya mencari nomor kontak Andi Anya harus hubungi lelaki itu segera sebagai pengganti Omar Sorry Anya, gue emang udah bercerai sama Lia Tapi bukan berarti gue gak peduli dengan dia Gue masih tulus cinta sama Lia Tolong cari orang lain saja buat bantu lo Gue yakin, masih ada lelaki yang mau dengan tawaran menggiurkan dari lo Omar berperlahan mundur dengan wajah tertunduk menghindari tertapan sinis Anya Pergi sana, lo bikin rusak mood gue Anya mengibaskan tangannya, mengusir Omar dari hadapannya Anya kadang berusaha menghubungi Andi Kalau Andi tidak bisa masih ada di yoga Kevin, Dani, Yusuf, Mike, Nyanto, Parto, Eko, dan lain-lain Sorry, Omar mengulang kata maafnya lagi dengan pelan sebelum pergi dari hadapan Anya Meninggalkan parkiran gedung kantor di mana mereka bertemu untuk membahas rencana mereka Andi, Andi, angkat dong telpon gue Apa jangan-jangan lo lagi terbang? Mampuslah rencana gemilang gue Anya menjerit gelisah dalam hati Anya memeriksa kembali kontak list para teman lelaki di ponselnya Mencari lagi lelaki yang bisa ia minta tolong Anya sampai terlambat menyadari ada Arta yang sedari tadi bersandar di sisi lain Minibus di dekat ia berdiri Sambil bersiul-siul Entah sejak kapan Arta ada di situ Mungkinkah Arta telah menguping semuanya Ngagetin aja lo, ngapain lo siang-siang kemari? Semprot Anya kesal Kebetulan gue habis meeting sama bos lo Jawab Arta sambil menegakkan tubuh atletisnya Melonggarkan dasi di lehernya Jujur Anya sempat merasa Arta kehilangan kelihatan seksi dari caranya melonggarkan dasi Arta sebenarnya cukup tampan Punya jambang tipis di rahangnya Yang mengemaskan menyambung dari telinga hingga dagu Jika ia belum bercukur Seperti siang ini Dia terlihat Hot Anya segera menepis pikiran anehnya Pasti karena cuaca 36 derajat celcius pikirnya Gue baru mau pulang dan gue liat lo sama siapa itu tadi? Si ganten di warung tenda kan? Pacar lo Bukan urusan lo Tangkis Anya sambil melangkah hendak kembali ke dalam gedung kantornya Tapi Arta terus menguntitnya Bagai kutu Sorry gue Sorry gue tadi nguping Anya berhenti lalu berbalik Apa aja yang lo Yang sudah lo dengar Semuanya Arta nyengir lebar Cengiran seperti ini yang membuat Anya gemas Ingin meremas bibir itu dengan tangannya Bukan urusan lo tak Pergi sana Jangan ikutin gue Anya mengibaskan tangannya untuk menghalau Arta Agar meninggalkannya Gak mau Arta terus menempel bahkan semakin dekat Anya sampai mendorong dada Arta Dengan telapak tangannya agar menjauh darinya Karena gue ingin bantu lo nyak Gak perlu Lo gak bakal menyesal deh Bokap lo pasti seneng ketemu gue Calon mantu palsunya Arta tersenyum di akhir kalimat Memamerkan gigi rapinya Anya berhenti melangkah Jangan ngarep Lo gak ada pilihan lainnya Udah Mepet kan waktunya Gue masih punya banyak temen cowok Yang masih bisa gue hubungi Ujar Anya angkuh Sambil meninggalkan Arta Lo gak perlu repot-repot Arta meringis sambil mengusap-usap dadanya Sedikit sedih karena ditolak Meski cuma jadi pacar palsu Anya mengabaikan beberapa pekerjaannya Hanya untuk menghubungi nama-nama baru Yang ia temukan di kontak list ponselnya Wahyu Yoga Adnan Sial Dasar semuanya Gak ada satupun yang bisa nolongin gue Anya mengumpat lirih di kubikelnya Sampai membuat Ari ini melirik penasaran Ponselnya lalu berdering Cet dari Arta Anya mendengu sebal namun tetap membacanya Gue serius nih nyak Kalau lo berubah pikiran hubungi gue Anya mengusap wajahnya Merasa lelah dengan semuanya Haruskah ia menerima tawaran si kutu Sosok yang selalu ia hindari Meski hanya jadi pacar palsu Padahal Arta lumayan tampan Dengan tubuh tegap atletis Mudah bergaul dengan siapa saja Kocak dan punya pekerjaan bagus juga Meski dia genit dengan setiap perempuan Tapi sekarang hanya butuh lelaki yang bersedia Ia ajak main sinetron pendek Dan lelaki bernama Arta itulah Yang saat ini tanpa sungkan-sungkan Merentangkan kedua tangannya lebar-lebar Anya meraih ponselnya Tiket pulang pergi aja udah gue gratis Protes Anya dengan sengit Kalau gak mau ya sudah Arta pura-pura akan bangun dari kursinya Lalu pergi Namun Anya segera menahannya Dengan menarik bagian belakang ke mejanya Menariknya dengan kuat Hingga ujung kemeja itu tertarik Keluar dari bagian dalam celananya Arta merasa menang Ia berbalik sambil terkeke Oke apa syarat lo Jangan yang susah-susah Arta kembali duduk Lalu melipat kedua Lengannya di dada Menarik senyum kemenangan Sekaligus mencurigakan di wajah usilnya Syarat gue gampang Lo harus combelangi Gue sama Arini Arta mengajukan permintaan Yang cukup membuat Anya kesal Ternyata ada maunya Apa nomor kontaknya aja Gak cukup buat lo Iya Karena bantuan gue terlalu mahal Jika dibayar nomor kontaknya doang Arta menegakkan kerah ke mejanya Dengan sok keren Bersiap pergi lagi Jika Anya menolak permintaannya Tapi cuma untuk menggertak saja Anya semakin frustasi Sampai menjambak rambutnya sendiri Jadi mak comblang Yang benar saja Menjodoh-jodohkan orang adalah hal yang kurang Anya kuasai dalam kehidupan sosialnya Jangankan jadi mak comblang Menemukan jodoh yang pas untuk diri sendiri saja Anya belum mampu Gimana? Kalau gak mau gue pulang aja ya Arta kembali mengangkat pantatnya Oke fine Anya menahan Arta dengan memegang lengan keras atas Arta terkekeh merasa menang Sepulang dari kampung gue jomblangin lo sama dia Puas Deal Arta mengulurkan tangan kanannya Mengajak Anya berjabat tangan Malamnya Anya baru naik ke kasur saat Amor Sahabatnya tiba-tiba video call Anya urung tidur Dan memilih Menjawab panggilan Amor Siapa tahu penting Halo sayangku Suara Amor seperti biasa ceria Sambil mengajak salah satu bayinya yang masih terjaga Udah jam berapa ini bu? Jam 1 malam Gue baru mau bobo Halo sayangnya onti Anya melambaikan tangan pada bayi Amor Sorry-nya gue gak sabar buat nunggu besok Gue mau pastiin sesuatu Kalau nunggu besok Gue bisa-bisa begadang sampai pagi Bareng Everest dan Momo Amor menyebut bayi perempuannya yang dia juluki Momo Karena katanya mengemaskan mirip Momo kukus Makanan khas Nepal Si Momo alias Elora Bayi 20 minggu Matanya masih melek lebar ikutan video call bareng mominya Tampak juga di belakang sahabatnya Jovan Suami Amor Yang lagi duduk berterkantuk-kantuk Sambil menggendong Everest Kembaran Momo Halah Kalian kan udah biasa begadang berempat Mau pastiin apa sih? Anya jadi ikut penasaran Beneran lo mau pulang kampung bareng Arta Anya memutar bola mata besarnya ke atas dengan kesal Dasar Arta Pasti dia ngember Dasar bibir bebek Bukan dia yang bilangnya Laki gue yang bilang Katanya tadi Arta mendadak Minta cuti tiga hari Alasannya mau nganterin lo pulang Beneran Amor buru-buru membela Arta Tidak ada pilihan lain Anya akhirnya memilih pasrah dan mengaku Iya Oh my god Gue seneng bangetnya Unti Anya akhirnya jadian sama om Arta Amor tampak girang sambil menciumi gemas pipi montok Momo Eh tunggu dulu Moy Bukan seperti yang lo kira Anya dengan cepat menyergah Tidak ingin Amor salah paham soal hubungan dia dan Arta saat ini Gue pelan-pelan Anya akhirnya menceritakan alasannya Ya penonton kecewa deh Amor pura-pura memasang wajah sedih Setelah mendengar alasan Anya yang sebenarnya Coba kalau beneran ya Mo Amor menetap bayinya dan tiba-tiba Momo tertawa membuat lesung pipinya terlihat Ih Momo ketawa Tuh Momo aja ikut seneng kalau onti Anya sama om Arta jadian Enggak lah Moy Gue mam Anya kesal Arta minta imbalannya dicomblangin sama Arini Oh si anak baru yang lo ceritain dulu Iya Yang pesonanya kayak bidadari mandi di kali Iya Hmm dasar Arta Blah 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 Amor akhirnya malah berbalik mengomel sendiri Gue jewer nanti kalau ketemu Daddy tolong tegur si Arta tuh Bikin hanya sedih Amor beralih pada Jovan yang malah menertawakannya dengan wajah mengantuknya Ali-ali menyahut Jovan malah mengangkat Everest Kembaran Momo sambil berkata Mami Everest poop Oh my Everest poop lagi Amor tampak lelah saat mengatakannya Wajahnya lalu fokus lagi menetap Anya sambil berkata Gue mau gantiin dia purse Everest dulu ya Good night onti Anya Ya gue juga mau bobo Please jangan video call gue lagi Anya terkeke di akhir Bye Mami Anya meletakkan ponselnya kembali di atas nakas Lalu bersiap dodok Sambil memejamkan Bersiap tidur sambil memejamkan kedua matanya Anya tersenyum membayangkan betapa bahagianya Jika menemukan jodoh yang seperti Amor punya Bersambung Thank you for watching Bye Mami